Din Syamsuddin sempat ragu terima jabatan utusan khusus presiden, tetapi Muhammad Syajuddin Syamsuddin, Din Syamsuddin, mengaku, awalnya dia ragu mengemban jabatan sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antara gama dan peradaban. Namun, Din pada akhirnya menerima jabatan tersebut. Sebenarnya awalnya saya menyarankan Bapak Presiden dan Pak Mengsesnek agar ditunjuk orang lain saja. Namun Bapak Presiden ini mengharapkan saya. Maka sekali lagi, saya bismillah, ujar Din di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017. Ada sejumlah alasan Din akhirnya menerima tugas dari Presiden Jokowi. Pertama, tugas sebagai utusan khusus pada dasarnya telah ia laksanakan selama ini. Diketahui, di dunia internasional, Din menjabat sejumlah jabatan, antara lain sebagai Honorary President World Conference on Religions for Peace, Chairman of Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations dan Chairman World Peace Forum. Kedua, Din merasa situasi dunia belakangan dipenuhi ketidakpastian, ketegangan, bahkan konflik antarumat beragama. Sementara, pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintahan untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia mendasar pada Pancasila. Maka saya menilai pekerjaan ini sebuah perjuangan yang sesuai dengan konstitusi tadi. Saya menerima ini dengan bismillah sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, ujar Din. Ketiga, Din merasa situasi kerukunan antarumat beragama di Indonesia dapat dijadikan contoh bagi negara-negara yang berkonflik itu. Kerukunan antarumat beragama, antarkelompok di tanah air, ini jadi modal yang perlu kita sebarkan di dunia. Islam yang dirindukan dunia adalah Islam Jalan Tengah, yang rahmatan lila lamin, ujar Din. Diberitakan, Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsuddin menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban. Pengangkatan itu didasarkan pada surat keputusan Presiden. Hari ini, saya telah mengangkat Prof. Din Syamsuddin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban, ujar Jokowi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Presiden Jokowi menugaskan mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu untuk mengembangkan dialog sekaligus kerjasama antaragama, baik di dalam maupun luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.